Intro Halo, Assalamualaikum berjumpa kembali di channel SeaWorld TV Rocky Gerung terusir dari rumahnya sendiri Ditulis oleh Anto Cahaya Siapa kiranya yang tidak mengenal Rocky Gerung Jomblo 62 tahun Sosok yang dikenal halayak sejak jadi langganan DILC TV One ini Mendedak jadi idola terutama pendukung oposisi yang benci pemerintahan Jokowi Rocky Gerung yang berlatar belakang akademisi ini kemudian berubah menjadi apa saja Dalam artian, ia dapat menjadi narasumber soal yang sebetulnya bukan bidangnya Tapi karena tuntutan rating Dengan kata lain, Rocky Gerung ibaratnya pengamat Palu Gada Apa lo mau gua ada? Atau Palu Gasa Apa lo mau gua bisa? Tentu yang paling fenomenal, ia pernah di atas mimbar bak ustad terkenal Dengan sikapnya ia suka melihat perspektif dari sisi negatif Maka ia seolah mewakili sikap tasuka Pada pihak-pihak tertentu terutama kepada Presiden Jokowi dan jajarannya Kiranya tidak ada yang lolos dari kritik plus nyinyarannya Yang yahut tapi absurd Akhir-akhir ini Rocky Gerung juga aktif dan ikut meramaikan Youtube Melalui channel Youtube, ia bebas ngomong apa saja Dan kemudian omongannya dikutip oleh banyak media Jadilah berita di media yang nyaris 100% Isinya menjalankan pemerintah atau tokoh-tokoh yang pro-pemerintahan Jangan berharap ada sudut pandang objektif dan di sisi Rocky Gerung Sudah pasti, Anda tidak akan menemukannya Saya menduga hal itu akan terus dipertahankan Rocky Gerung Dan kawan-kawannya yang sejenis untuk meraih pundi-pundi juga melalui medianya Bagi saya pribadi, jika melihat sudut pandang Gerung selama ini Ya bukanlah pengamat Sebab secara umum, pemahaman pengamat itu harus netral di tengah-tengah memandang dari sudut yang lebih luas Contoh yang paling sederhana Belum pernah rasanya Gerung mengkritik Anis Baswedan Dengan brutal dan sadis seperti halnya kepada Jokowi Dan tokoh yang pro kepada Jokowi Tentu saja Gerung dan sejenisnya ini tidak bakal mau kritik Anis Sebab para pengikut atau yang tergila-gila kepadanya sebagian besar adalah yang tidak suka pemerintah Begitulah sekilas gambaran Rocky Gerung Yakini menjadi kaya dengan cara menempatkan dirinya sebagai lawan pemerintah terutama kepada Jokowi Nah baru-baru ini tersiar kabar yang cukup mengejutkan dan ramai Rocky Gerung terancam terusir dari rumahnya sendiri Ternyata rumahnya yang di kawasan Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat Yang kerap menjadi pemerintahan media masa dan diulas banyak youtuber itu menyisakan segeta Alkisah PT Sentul TBK mengirim somasi kepada akademisi Rocky Gerung Terkait kepemilikan lahan di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor Rocky diberi waktu 7x24 jam untuk mengosongkan dan merobokkan rumahnya sendiri Sementara itu kuasa hukum Rocky Haris Azhar menyebut kliennya menolak somasi tersebut Haris berkata Rocky memiliki kepemilikan yang sah atas rumah tersebut sejak 2009 Kata kuasa hukumnya itu, klien kami merupakan penguasa fisik sejak tahun 2009 Tanah dan bangunan yang berelamatkan di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT2 RW11 Desa Bojongkoneng, Kejamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Luas tanah 800 meter persegi Kata Haris dalam salinan surat kepada kantor pertanahan Kabupaten Bogor Tertanggal 6 September 2021 Perlu diketahui PT Bukit Sentul Sekarang PT Sentul CTTBK Berdiri pada April 1993 Dan mulai melakukan pemasaran kawasan Bukit Sentul tersebut Pada September 1993 Perumahan ini didirikan oleh Salimin Prawira Sumarto Dan Tommy Suharto Kegiatan pembangunan perumahan dan infrastruktur Dimulai pada Januari 1994 Menurut Wikipedia Dia menjelaskan tanah dan bangunan di lokasi itu dikuasai Andi Junaidi Sejak tahun 1960 Kemudian tanah dan bangunan itu menjadi milik Rocky Gerung Sejak 2009 lewat surat pernyataan Oper Ali Garapan Haris menyampaikan pengalihan kepemilikan itu Telah dicatat di Kelurahan Bojongkoneng Kejamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Dengan nomor 592-6-2009 Rocky juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa Yang ditandu tangan Kepala Desa Bojongkoneng Haris menegaskan kliennya Adalah penguasa sah tanah dan bangunan di lokasi itu Yang menyebut tidak ada pihak manapun Yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu Sejak 1960 Baru pada tahun 2021 PT Sentul City TBK Mengklaim tanah tersebut adalah miliknya Sesuai SHGB nomor 2411 dan 2412 Dan memberikan teguran kepada klien kami Serta warga lainnya yang berpakan pemilik Dan atau penggarap yang patut dansa Ucap Haris Ini bagi saya cukup menarik Tidak hanya sosok Gerung si Palu Gada Tapi sengketa lahan ini juga jadi akan berkembang liar Dan narasinya bisa jadi bakal dibelokan Seenak udelai oleh Gerung Atau orang-orang yang mengidolakannya Seolah adil campur tangan pemerintah seperti biasanya Padahal jelas sengketa di atas adalah Antara PT Sentul City dan pihak Rocky Gerung Tinggal nanti dibuktikan Di depan pengadilan antar kedua belah pihak Jika memang ternyata klaim PT Sentul City terbukti benar Ya Gerung harus merabokkan bangunan rumahnya tersebut dan pergi Sesederhana itu Bagaimana menurut Anda? Demikian salam Tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siward TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh